Intro Baik teman-teman, kali ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan ekosistem, yaitu Jelaskan salah satu ekosistem dan juga interaksi dari komponen-komponennya Kita tahu bahwa ekosistem merupakan suatu hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya Artinya adalah interaksi antara komponen abiotik dan juga komponen biotik dalam suatu wilayah tertentu Ekosistem di alam ini terdapat atau meliputi ekosistem darat, ekosistem air, dan juga ekosistem buatan Sebagai contohnya, pada ekosistem darat ada ekosistem bioma gurun, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem hutan gugur, ekosistem taiga, ekosistem tundra, dan juga ekosistem savana atau padang rumput Sebagai contohnya adalah ekosistem hutan hujan tropis, di mana di dalamnya terdapat komponen abiotik dan juga komponen biotik Ada pun komponen abiotik misalnya adalah tanah, air, dan juga ranting yang kering, dan juga batu Kemudian ada komponen biotik yang meliputi reptil, serangga, mamalia, kemudian ada semak-semak, anggrek, pepohonan, lumut, dan juga tumbuhan paku Ada pun interaksi atau hubungan yang terbentuk dari beberapa komponen tersebut adalah saling berkaitan Di antaranya adalah aktifitas penyerapan nutrisi yang dilakukan tumbuhan terhadap mineral yang ada di dalam tanah Artinya ada interaksi antara makhluk hidup, yaitu tumbuhan dengan komponen abiotik, yaitu tanah Kemudian ada juga peristiwa pelapukan biologis, di mana tanaman bisa menyebabkan suatu batuan mengalami pelapukan Kemudian juga hewan yang ada dalam hutan tersebut bisa berteduh di balik tanaman atau suatu tumbuhan Jadi interaksi terjadi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya Jadi begitu ya teman-teman penjelasan mengenai salah satu ekosistem dan interaksi yang terjadi di antara komponen-komponennya Semoga bisa dipahami, terima kasih Sub indo by broth3rmax